Hai Hunters, I'm Krista, welcome to Live for Toys, karena cowok butuh mainan. Nah, di samping aku udah ada box yang besar banget, karena hari ini aku akan unboxing dan juga review Bane vs Batman. Ini dari Prime One Studio ya, seperti yang kalian lihat sendiri, boxnya ini super gede banget dan juga bagus banget desainnya. Kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, ini dia Bane vs Batman by Prime One Studio. Wow, rich banget ya. Statue ini tuh diadaptasi dari DC Comics Batman, Vengeance of Bane Vol. 1. Dan buat kalian yang belum tau, Bane ini adalah salah satu musuh terkuat dari Batman yang mampu membuat Batman babak belur. Bane juga terpaksa menjadi subjek tes untuk obat misterius yang bernama Venom. Nah, efek Venom ini awalnya tuh hampir membunuh Bane, tapi dia tuh bertahan dan Bane malah menjadi semakin kuat. Nah, sekarang aku akan masuk ke bagian reviewnya. Nah, sebenarnya aku agak kurang fokus ya guys, karena ngeliat ototonya gede-gede banget. Tapi kita tetep mulai dari base-nya dulu lah ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai review base-nya. Nih, seperti yang udah kalian lihat sendiri. Wow, kalian mau tau nggak Batman ada di mana? Ada di bawah guys. Nih, jadi mereka tuh abis berkelahi gitu. Nah, ini Batman-nya tiduran di antara lumpur-lumpur. Wow, ini bener-bener detail banget nih. Lumpur-lumpurnya tuh kayak basah-basah gitu ya. Kayak efek-efek basahnya bagus banget. Dan di sini Batman-nya juga ada luka-lukanya. Nih, luka-lukanya juga detail banget. Bajunya robek-robek. Dan juga ada darah di dekat mulut Batman. Dan giginya juga berdarah. Wow, sampai giginya detail banget ya. Dan juga ekspresi dia yang bener-bener kesakitan banget. Ini bagus banget. Terus di sini juga penuh banget ya. Ini kan bisa lihat juga ada pecahan-pecahan botol. Terus ada petinya juga. Pecahan petinya di sini. Wah, dan batu-batunya juga. Ini kalau nggak salah mereka berantemnya waktu lagi di tengah hujan ya. Makanya agak lumpurnya agak-agak becek gitu guys. Nah, ini juga untuk basenya. Oh, ini bagus juga nih. Ini apa sih? Kayak besi-besi gitu. Tapi kayak keren aja sih menurut aku. Bagus banget. Kita lanjut ke karakternya ya. Kita mulai dari sepatu. Di sini sepatunya Ben ini boots ya. Sepatu boots. Terus bisa kita lihat juga di sini banyak besi-besi. Seperti biasa pokoknya. Prime One Studio itu bikinnya bener-bener super detail banget. Ini kalian bisa lihat juga di sini ada sobek kan di sepatunya. Ini kalau kalian lihatnya bener-bener kayak sobek. Terus ada tanah-tanahnya juga. Karena ini mereka kan lagi berantem di hujan. Jadi ada kotoran-kotorannya juga. Bener-bener bagus banget. Terus ini juga sculpt juga. Aku pikir ini dia karet ya. Ini kayak karet gitu. Terus di sini ada kantongnya juga. Di belakangnya juga ada. Oh di belakangnya ada dua. Ada dua kantong. Ada dua kantong kecil. Dan di samping kanan kirinya ada dua kantong yang agak besar ya. Ini juga beltnya. Beltnya juga bagus banget. Kayak besi gitu. Warnanya hitam sama abu-abu. Lalu kita bahas ke bagian tangan. Nah buat tangannya kalian bisa lihat bandingin sama tangan aku ya. Masih lebih besar tangan dia nih. Kalau ditabuk aku juga bonyok ya kan. Kita langsung bahas tangannya aja. Jadi di sini Ben pakai sarung tangan besi. Dan juga kalian bisa lihat di sini ya. Ada darah-darahnya juga detail banget. Kanan kiri, kanan kiri ada darah dan juga ada serpihan bekas-bekas debu atau kotoran gitu. Karena mereka kan berantemnya di tengah hujan ya. Jadi ada kayak tanah, cipratan tanahnya itu ada semua di sini. Bagus banget. Untuk ototnya nih kalian gak usah ragukan lagi nih ototnya gede banget. Ini agak berbeda dengan film ya. Jadi di film itu ototnya gak segede gini. Tapi di versi komiknya memang lebih besar ya kan. Dan juga di sini kita bisa lihat ada luka-luka. Di bagian dadanya. Tuh robekan-robekannya ya. Luka-lukanya. Dan di perut juga ada. Di perutnya juga ada. Ini sampai kayak lipetan lengukan badannya dia juga ada guys. Tuh. Banda-banda ngikutin. Jadi kayak bajunya stretch gitu. Nah seperti yang udah kalian lihat. Di sini ada cairan venom. Yang terhubung melalui selang ke dalam tabung yang Ben bawa. Nah tabung ini fungsinya untuk memompat cairan. Untuk masuk ke dalam otaknya si Ben. Nah menurut kalian? Dan kalau misalnya Ben gak bawa tabung ini. Dia tuh bakalan lemes atau kuat ya. Menurut kalian gimana? Dan di sini dia juga memakai rompi. Untuk membawa tabung supaya lebih kuat. Di sini juga detail banget. Ini aku pikir dia tuh kayak tali-tali tas yang biasa kita bawa. Tapi ternyata ini tuh adalah sculpted guys. Ini aku kagum banget sih sama Prime One Salud. Keren banget. Nah sebelum bahas potretnya aku pengen bahas tentang urat-uratnya. Ini aku agak salvok ya. Karena tadi aku udah bahas ya kalau uratnya tuh bener-bener kayak timbul dan natural banget. Tapi di sini aku baru perhatiin kalau warna uratnya tuh beda sama warna kulit dia. Jadi agak kehijauan. Bener-bener kayak urat asli manusia. Keren banget. Oke kita langsung lanjut ke potretnya aja. Di potretnya ini sedikit agak berbeda dengan filmnya. Kalau di film itu dia pakai masker. Tapi ini bener-bener full topeng ya. Dan kayak kulit gitu. Ini kayak pegulat ya. Tapi ini bener-bener semuanya full sculpt ya guys. Dan aku suka banget sama tatapan matanya dia. Yang bener-bener ini tuh kesannya tuh dia bener-bener jahat banget. Dari matanya tuh tatapannya warna merah. Dan juga ada kerut-kerutan di matanya. Dan di dahinya juga. Wow. Cuman aku agak sedikit bingung ya. Ini kepala sama badannya. Jauh lebih besar badannya ya. Tapi salut-salut-salut banget buat Prime One Studio. Keren. Oke kalau tadi kita udah review detailsnya. Potretnya semuanya kita udah bahas. Sekarang aku mau bahas tentang spek dari Ben vs Batman. Untuk tingginya 82,7 cm. Lebarnya 70,4 cm. Beratnya 40,2 kg. Materialnya polystone. Dan harganya sekitar 30 juta. Untuk info lebih lanjut. Kalian bisa langsung cek website kita di www.lif4toys.com Atau Instagram kita di atlif4toysindo. Nah buat kalian jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Karena cowok butuh mainan. Bye! 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 Terima kasih.